Jadi bukan rekomendasi dokter tapi ingin mencoba, ingin mencoba karena 1-12 normal, pas anak ke-13 mau melahirkan Kamis, jam 10 malam saya masih rapat di kantor, setelah rapat selesai baru saya bilang besok saya mau operasi, pimpinan partai ya, besok mau operasi, iya besok pagi doakan ya gitu. Jadi saya berpikir, kita yang tahu ya tentang kondisi kita, kalau misalnya kita sakit kita minta istirahat, tapi kalau sehat kenapa tidak kita berkontribusi untuk negara gitu, untuk umat gitu. Subhanallah, jadi peran keibuan yang kita bilang gak boleh ditinggalkan tapi juga kontribusi kepada masyarakat juga jangan didiamin aja gitu. Tapi ada poin yang tadi sebenarnya secara implisit di highlight Bunda Nenu, perempuan itu seorang ibu itu ternyata memang harus sehat secara fisik. Oh iya 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 kan, tadi Bunda Nenu mengatakan mengandung melahirkan satu orang saja, satu orang anak saja baik itu bukan pekerjaan ringan, apalagi 13. Dan saya gak yakin ibu Yoyoh bisa demikian luar biasa kalau beliau tidak sehat secara fisik, karena seringkali kalau kita bicara olahraga, bicara itu. Aku tahu, aku tahu pasti mau tanya kiatnya kan, bagaimana jalan-jalan semuanya sehat, ada kunci-kuncinya kan. Kadang-kadang soalnya gini Bunda, saya melihat teman-teman yang perempuan itu kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan tadi itu, kesehatan fisik dan sebagainya. Padahal perempuan itu harus seperti ini. Langsung aja kita tanya nama Bunda ya, gimana cara itu punya stamina yang tinggi. Iya, kita apa, sejak masih seperti mbak-mbak masih kuliah ya, kita sudah berpikir bahwa suatu saat kita akan jadi ibu generasi. Jadi, kita makan misalnya di warung ya, di kedai depan kampus, kita akan pilih makanan ini cocok gak untuk seorang calon ibu. Jadi, ketika misalnya ada bakso, kemudian ada karedok, ada karedok gitu ya. Nah, ibunya pilih? Saya pilih karedok. Cocok! Bukan bakso dan gorengan gitu ya. Iya, karena sekarang kan penyedap, pengawet, pewarna, pemutih. Nah, berarti kalau ketemu sama yang empat ini, calon ibu generasi harus tinggalin. Tapi enak Bunda. Benar kan? Iya, saya selalu memilih misalnya, bukan berarti bakso, tidak. Bagus ya, artinya ada bagusnya. Tapi sayur itu kan sangat penting untuk calon ibu. Jadi musuh cerdas. Iya, jadi makan itu juga saya nalar dulu gitu. Itu saya pikir dulu, ini cocok gak untuk saya konsum? Makan itu peristiwa biasa, yang gampang dilalaikan. Tapi seorang ibu pelahir generasi harus cerdas, bahkan memilih makanan. Memilih. Belum lagi milih suami. Terima kasih kalau ada soft drink, misalnya Mbak Neno ya. Antara soft drink dengan jus, saya akan pilih jus. Antara ayam dengan ikan, saya akan pilih ikan. Jadi, selalu memilih mana yang terbaik untuk kita konsum. Nah, setelah hamil, menyusui, kita memilih makanan yang sehat. Tentunya rekomendasi Rasul ya. Rekomendasi Rasul itu misalnya mengkonsum kurma, kemudian habas saudak. Jadi, maaf daging kambing, saya suka. Karena yang katanya, PH-nya paling cocok dengan manusia itu kambing ya. Jadi, biasanya kalau habis melahirkan, suami itu belikan sate kambing banyak, Mbak. Sate kambing banyak. Dan saya mencoba untuk menghabiskan ya sekian puluh tusuk, lebih banyak yang saya makan, Mbak, dari itu. Bisa dua buluh tusuk, saya sanggup, Mbak. Itu untuk apa? Karena saya percaya yang protein tinggi itu kambing sehingga asyik banyak. Sampai, Alhamdulillah, anak ke-13 pun saya susui sampai dua tahun. Nah, itu banyak ibu muda tuh, padahal nggak punya asyik. Perhatikan tuh dari makanannya. Ya, luar biasa. Kita ingin mendengar komentar dari pakar, ya. Bagaimana? Jangan komentar asyik, Pak Asmono. Karena nggak mengalami, nggak mengalami, nggak valid kalau masalah asyik. Saya ingin Pak Asmono berkomentar dan Ibu Nur Sanita pendek-pendek, tetapi supaya mendorong masyarakat untuk sadar nih hari ibu mau ngapain, gitu. Mungkin dari pasangannya ibu dulu ya, Bapak, gitu ya. Iya, dari Pak Asmoni. Nomor satu saya kira ini superwoman, ya. Superwoman, Pak. Karena mencari superwoman tuh nggak mudah sekarang. Jadi kalau superman is dead, superwoman ada ya? Iya, it's born, gitu kan. It's born, ya. It's born. Jadi, saya kira belinya politisi sudah, kemudian ibu rumah tangga pasti, aktivis pasti. Nah, saya kira mungkin, apalagi mau dicapai, saya kira mungkin kalau hibat orang sekolah sudah lulus, saya kira. Sudah lulus, ya. Menikmati ya. Ya, pesannya yang pesan-pesan moral dari diskusi, Dari berdialog ini, saya kira adalah, Ternyata, kalau Pak Arief bilang dari sisi kesehatan ya, Saya kira dari wanita emang harus teguh dalam, Arti harus kuat luar dalam ya. Saya kira, tidak saya di kesehatan saja, Tapi saya kira wanita, Kita bisa nakartin dan sebagainya, Ngomongin hari ibu, saya kira emang nilai-nilai dari hari ibu itu kan bukan, Wanita itu sekarang sudah saatnya layak menjadi, Mengisi panggung-panggung di manapun mereka bisa masuk. Kekuatan wanita itu memang sebenarnya luar biasa. Dan sejarah membuktikan bahwa, Klopatra itu ternyata kan ketika dinasi rumahnya dulu, Dia bisa mengalahkan lelaki dan merengkus hingga sana kekuasaan rumahnya. Jadi bisa lebih kuat dari laki-laki lah gitu. Persis, ya. Saya kira, laki-laki pesannya harus hati-hati nih. Terima kasih ya Pak Asmono. Dan ibu Nur Sanita, Kita ingin dengar komentar pendeknya. Ya, saya kira sama dengan komentar di Pak Asmono tadi ya, Bahwa Bu Yoyoh ini memang langka, ibu yang langka di Indonesia, Dengan perannya sukses di domestik, di dalam rumah, Dan juga sukses di publik. Saya kira ada tiga hal yang mungkin kalau mendengarkan cerita tadi, Yang pertama memang kelihatan bahwa seorang ibu itu harus punya kekuatan dari dalam dirinya. Jadi inner beauty itu akan muncul ketika kekuatan itu ada. Dan saya kira Bu Yoyoh ini, Karena saya juga kenal beliau begitu baik, Beliau punya kekuatan yaitu dalam hal intens dan dekat pada Allah SWT. Ya, ya. Jadi tadi Quran beliau termasuk yang sangat cinta dengan Al-Quran, Jadi mungkin sehari gak kurang dari dua jus setahu saya. Dan beliau juga insya Allah setelah saya juga rajin untuk ketika semua... Yang kedua Pak Bu Nur Sanita? Ya. Yang kedua Pak Bu Nur Sanita? Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan saya kira soliditas di keluarga. Ya, jadi kalau tadi salah satunya adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif, komunikasi atau dialog di rumah tangga yang efektif, Sehingga semua memahami apa yang ingin dilakukan oleh orang tua dan orang tua memahami anak-anak. Dan ketiga adalah sebagai seorang ibu saya kira visioner. Jadi bukan hanya bicara soal kepentingan keluarga intern atau keluarga pribadi saja, Tapi punya bentuk kepedulian, dan tadi Ibu Yoyo sampai ke Gaza menunjukkan kepedulian dan kemanusiaan yang memang perlu mendapat perhatian dari kita. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk Ibu Nur Sanita dan Ibu Unda semuanya, Satu hari nanti kita harus mengundang lagi Ibu Unda Yoyo Yusro untuk membuka lagi rahasia-rahasia beliau, Karena setengah waktu ini tidak cukup arif, karena kita harus segera memberikan hadiah, kenang-kenangan. Tapi ini ada yang istimewa, saya mohon semua kru untuk memberikan hadiah, Dari seorang penulis Aku Anak Mas Hadiah Bagi Ibu Pertiwi, sebuah buku yang luar biasa, Dan silahkan untuk dibagi, teman-teman mulai untuk membawakan lagu yang dipersembahkan untuk Ibu Unda Yoyo, Dan Ibu semua di semua tempat ya ada hadiah, Dan kepada Ibu Unda Yoyo saya punya hadiah, Ini hadiah dari Bunda Etibahir, Pak Arief tolong serahkan batiknya, Dan juga dua buah buku dari Muhammad Teladanku untuk Ibu Dengar, Mudah-mudahan menambah hasanah sedikit, Dan yang paling taruh dari Neno Shop, Minta doanya mudah-mudahan, Jadi keberkahan, terima kasih ya Bunda, Alhamdulillah, nah buku sudah dibagikan semuanya, Ibu Unda silahkan duduk kembali, Dan kita akan mendengarkan satu buah lagu berjudul Ibu dari Iwan Faust, Yang akan dibuangkan oleh Dobu.